Selamat pagi, Jawaan, Good Morning. Nah, jadi lanjutan buku yang ke-6. Manusia harus selalu bergantung kepada Tuhan. Isi buku yang ke-3. Manusia banyak salah jalan, kalam, seperti keinginan sendiri. Manusia zaman sekarang, untung dalam menghadapi hidup ini. Banyak fasilitas yang canggih bisa dilakukan dan dimiliki. Jadi, dari kesemua itu, penuh pertimbangan untuk menerima dan memanfaatkan. Tidak semua fasilitas sekarang yang bisa memberi keuntungan, banyak juga tidak cocok untuk dilakukan. Yang banyak dilakukan, kita membuat kita tidak bisa mengejar dan mendapatkan apa yang disediakan di dunia ini. Seperti orang kaya yang bisa menikmati banyak hal, tetapi tidak semua orang kaya yang bisa menerima. Sekalipun kekayaan dengan uang, dia lakukan ada hal-hal yang tidak bisa dia dipatih. Orang miskin bisa melakukan dan melihat, namun tidak semua juga yang bisa dia terima. Dan ini memang aneh buat manusia semua itu telah diatur dengan adil, mengikuti keinginan sendiri adalah salah. Bahkan banyak salah. Isi buku yang keempat, Jalan Manusia Berbeda Dengan Jalan Tuhan. Tidak heran, manusia mau melakukan keinginannya daripada melakukan sesuatu menurut di keinginan Tuhan. Orang yang hidup mau bebas, pasti tidak sama dengan jalan yang ditentukan Tuhan. Tuhan mengajarkan kebenaran kepada manusia saat manusia mulai lahir sampai melewati hidup di dunia ini. Ada yang manusia lakukan tidak sama dengan jalan Tuhan. Tuhan Tuhan tetap tidak mau dan tetap tidak bisa. Semakin dunia canggih, semakin besar juga ambisi manusia untuk mendapatkan hidup yang bebas. Karena pandangan manusia hal demikian lebih enak ini lakukan daripada menurut di keinginan kita terhadap Tuhan. Manusia salah besar kalau mengikuti perkembangan zaman dengan kecanggian yang dipilih, bukan jalan yang ditentukan. oleh Tuhan tidak penuh keseimbangan dalam hidup. Isi buku yang kelima, manusia ingin sekali mencapai keinginannya tapi segala yang terjadi berbeda. Sangat wajar kita berlomba-lomba mengejar waktu dan melewati waktu untuk mencapai impian dalam hidup. Hidup di luar negeri atau kota besar atau di desa sangat bodoh kalau manusia tidak punya impian atau melewati waktu tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Waktu hidup berjalan terus pasti kita yang ingin sukses perlu pengorbanan dan dari didikan orang tua sampai dewasa perlu impian dan sukses. Keadaan hidup tidak bisa kita yang tentukan atau kita raih sebelum hal yang hal dan impian itu terbukti kita capai. Kita hidup bisa kita punya impian dan berkorban keras tetapi kita harus terima hasil akhir dari impian tersebut kalau tidak sama dengan impian hal seperti ini banyak di alamin manusia. Isi buku yang kelima, keinginan manusia, banyak yang tidak berguna. Dari kecil kita hanya ingin hidup bersama orang tua dan bermain serta ingin sekolah dan waktu berlalu dari SD, SMP, SMA, dan kuliah dan akhirnya sekolah mendapatkan gelar. Setelah tercapai, pasti berpikir untuk menentukan pekerjaan apa yang cocok. Setelah bekerja ingin mendapatkan hasil yang bisa dikabung dan berpikir untuk punya pacar dan akhirnya sangat saat matang pikiran ingin berpisah sama orang tua dan saudara mau memikirkan langkah selanjutnya yaitu menikah dan pikirkan selanjutnya ingin punya anak. Demikian banyak manusia yang menjalankan hidup sendiri ini karena tentutan dalam keluarga dan tentutan dalam hidup setelah kita sadar bahwa semua itu banyak yang tidak bermanfaat karena tujuan hidup bukan seperti itu yang Tuhan mau bisa berbagi kepada orang lain. Isi buku yang ketujuh keserakan salah satu banyak yang dilakukan manusia. Tidak heran sebagai manusia banyak pilihan hidup yang harus dilalui terutama mengejar cita-cita semasa muda mau dia itu pria atau wanita pikiran sama dengan dan berbagai cara pula kita bentuk mendapatkan suatu keinginan itu dari masa kita sekolah sampai terjun ke dunia rejak. Alasan orang untuk mendapatkan hidup yang layak sebelum ia terjun tetapi manusia juga banyak melakukan keserakahan dalam menjalankan bisnis sehingga saat ia jaya ataupun ingin mencapai sesuatu banyak cara yang dilakukan sekalipun banyak tantangan dan atau pengorbanan yang harus dilakukan. Manusia selalu seraka akhirnya impian itu selalu tidak membuat dia merasa puas. Isi buku yang ke-8 Perjalan tidak seharusnya mengikuti rencana kita. Kebanyakan diantara manusia mau selalu ingin mengikuti langkah-langkah yang telah dia tetapkan karena itu yang disukai oleh banyak orang dan jika kita kerjasama kalau tidak sejalan maka hal tersebut tidak akan berjalan dengan lama. dan manusia selalu punya keputusan sesuai keinginan sendiri. Tuhan mau agar manusia yang lemah supaya belajar untuk merendahkan hati untuk mengikuti langkah yang Tuhan sediakan supaya langkah dan jalan yang dilalui membawakan suatu kepuasan dan tidak salah jalan. Memang manusia punya kesembongan dalam menentukan langkah dalam hidupnya kemana ia berada ia mau mengikuti langkahnya sehingga tidak beban buat masa dalam hidupnya berjalan seiring dengan kesamaan berendah Tuhan lebih baik. Hal kesembilan jika yang dilakukan manusia ada yang benar dan ada yang salah saat kita menerapkan hidup dua pilihan yang kita pilih memang untuk memilih jalan hidup yang benar tidak enak sebab untuk melangkah perlu ke hati-hatian dan manusia selalu berprinsip ingin menjadi yang terbaik kalau bisa dilakukan. Banyak tentangan dan pengorbanan buat orang yang mau terus menjalankan kebenaran dalam hidupnya dan berbeda orang yang melakukan kesalahan dalam hidup tidak perlu ada yang bantu pun dia merasa bisa dan inilah enak menjadi orang yang tidak benar. Orang yang bebas dengan tindakan sebelum dia menghadapi maut maka dia tetap menjalankan hidup tanpa ada halangan dan dia siap untuk mendapatkan hal yang tidak baik saat dia ditimpa musibah kita sebagai manusia mana yang harus kita 10 bisa lihat dulu 10 masih bisa atau oh kayaknya masih bisa ya kekokohan dalam hidup perlu 3 hal yang harus dilakukan oleh manusia A. membayar kembali dari hasil yang kita dapatkan kepada Tuhan inilah yang sulit buat kita berbagi kepada Tuhan tentang hasil yang kita terima setiap bulan dan inilah suatu tantangan yang harus kita jalani kalau kita mau diberikan Tuhan keberuntungan dalam hidup B. membayar pajak apapun yang kita miliki selain berbagi kepada Tuhan kita pun diwajibkan untuk membantu pemerintah dari hasil yang kita terima karena dalam hal ini demi kepentingan umum dan kepentingan di mana kita berada C. menggunakan uang dengan sebijaksana mungkin tujuan untuk kita mengatur keuangan adalah agar kemandirian hidup bisa mandiri secara pribadi dan bisa menolong orang lain oke saya sekianin dulu sampai 10 saja jadi dari isi buku yang kedua sampai 10 selesai sampai ke 10 ya oke nah itulah saya bacanya cepat jadi sehingga juga cepat selesainya nanti oke luar biasa luar biasa luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati